Oke teman-teman semua, hari ini kita akan mencoba membuat umpan ikan bawal Yang mungkin ini bermanfaat buat teman-teman jika ingin memancing umpan ikan bawal di pemancingan Oke, kita siapkan pisang, juga telurnya Dan ini namanya e-biji tu Ini dijual di tempat-tempat pemancingan Ini biasanya suka ada toko-toko umpan Ini yang dinamakan pelet super samsu Ini umpan ikan pelet jitu Ini perlu klik ini Biasanya ini mantap sekali klik ini Buat teman-teman yang hobi memancing ini harus rekomendasi ya Punya klik ini, ini untuk umpan yang paling mantap Ini yang dinamakan telur penyuk Nah, ini telur penyuk kering Ini bisa dipakai juga untuk mengganti kinoi Nah, ini baru kinoi Yang namanya kinoi super kristal Jadi, ini harus dimiliki oleh teman-teman yang suka memancing Ini untuk persiapan di saat nanti kita akan pergi mancing Nah, ini esen Ini saya kupas ini mereknya Karena saya khawatir nanti akan seperti iklan Tapi ini memang esen ini bagus berguna, bermampat buat teman-teman Esen ini teman-teman kalau bisa belilah yang tuna atau tenggiri Oke, kita lanjut Ini langsung saja, ini ada pisang Entah jenisnya pisang apa, sama saja Jadi, kita ambil saja sekitar seperempat dari pisang ini Nah, segini cukup teman-teman Oke Lalu, pisang ini teman-teman kupas Nah, seperti ini Terus, kita aduk pisang ini Hingga menjadi kalis Atau menjadi rata Nah, seperti ini Ini sudah cukup rata Lalu, teman-teman boleh langsung saja Kita masukkan Klik Klik ini Nanti kita dihancurkan dulu Nah Oke, setelah hancur Kita buka perlahan-lahan Supaya nanti jangan aur-auran Kita masukkan Klik ini Klik ini Kedalam wadah Oke Cukup teman-teman pakai setengah saja Lalu, kita hancurkan Nah, seperti ini Setelah hancur Nanti teman-teman Langsung saja Masukkan Telur Jadi, telurnya ini Cukup Putihnya saja ya Karena Untuk merekatkan Antara umpan yang satu Dengan umpan yang lain Nah Oke Kita aduk kembali Hingga rata Seperti ini Kita lanjutkan Kita ambil Ini yang namanya Umpan ikan Pelet Jitu Ini bisa kita pakai Kita masukkan Pelet Jitu ini Kedalam Umpan pancing Jadi, takarannya cukup Bisa setengah Atau mungkin teman-teman ingin membuat umpan yang banyak Silahkan saja Pakailah semuanya Tapi saya pakai Setengahnya saja Setengahnya saja Nanti bisa kita pakai untuk umpan yang lainnya Oke, setelah halus seperti ini Teman-teman Langsung saja bisa memakai Ebijitu Ini yang paling umpan yang paling banyak dicari oleh para pemancing yaitu Ebijitu Ini terlihat club clipnya nanti ya Di saat di dalam Di dalam air Kita buka saja Biasanya saya pakai gigi ini Sekarang pakai Pakai gunting Oke, masukkan Ebijitu Cukupnya Ini pakai saja Bisa semuanya Kalau ingin membuat banyak Tapi kalau tidak Ya setengahnya saja Juga cukup Oke, kita aduk kembali Hingga rata Nah, seperti ini Nah, ini sudah mulai cukup Bagus dan rata Lalu Teman-teman Ini bisa kita masukkan kinoy Jadi kalau untuk umpan ikan bawal Ini tidak perlu air Karena ini Kalau kita pakai Telur ini Putihnya saja Ini sudah cukup Bisa untuk mengganti air Karena umpan ikan bawal Tidak perlu lembek Dan dia harus keras Oke, setelah itu Kita masukkan Kinoy Nah, ini kinoy Kristal Ini bagus sekali Untuk bahan Pengeras Langsung saja Kita buka Oke, kita masukkan Kita masukkan kinoy secukupnya Ini untuk mengeraskan Kumpan Nah, kinoy ini menyerap Segala air yang ada Nah, ini seperti ini Nah, ini sudah mulai terlihat Teman-teman Bahwa umpan ini sudah mulai terlihat Oke, kayaknya dirasa masih kurang Kita masukkan kinoy kembali Oke, kita aduk lagi Lebih tidak rata Jadi, teman-teman Harus Mempunyai bahan-bahan Seperti Kinoy Pelet EBG2 Terus juga bisa pakai klik Klik ini bagus sekali Ya, teman-teman Buat campuran Campuran Ikan Di Empang pemancingan Baik itu Ikan emas Atau Juga ikan-ikan Yang lainnya Oke Nah, ini sudah mulai Terlihat keras Ini seperti ini Ini Sudah bisa Dipakai di Empang pemancingan Yang pasti Kumpan ini cukup Jitu Nah, ini kalau kita Bulat-bulatkan Teman ini Nah, ini sudah Mulai Terlihat Nah, ini bisa Dipakai Langsung di Empang Pemancingan Yang penting Kalau teman-teman Mau membuat Tumpan Ya, harus Bisa Takaran-takarannya Nah, seperti ini Oke, teman-teman Salam Mancing Mania Ya, bisa Bisa Sikat-teman Ya, Kak Hebat Kita pakai Esen dulu, Kak Tadi kita belum pakai Esen, Kak Ya, cukup Tiga tetes Sampai lima tetes, Kak Nah, ini kita aduk Oke, udah halus nih, Kak Nih Siap Kita pakai, Kak Ntar, Kak Kalau sampai ngolem, Kak Gulung dikit, Kak Terus, Kak Cepetan, Kak Cakep, Kak Wih, dapat Si, Kak Aduh, Kak Kecil-kecil banget Tapi lumayan, Kak Bisa Miningin ini Iya Iya, bentar Udah kayak Epek Ya, dari Tidak Tidak Jangan dipegang intinya dek, suka gigit dek Diginya Ini masih segar-segar banget Nah ini kalau gini ada di dagingnya Mendingan tuh yang gede nih Warna tipis banget Warna tipis banget Iya kalau ini ada itu tuh udah kebanyakan makan minian nih Yang ini nih, apa sih, pelet Makanya ikannya banyak yang kenyang Oke, keren-keren Nanti kita mancing lagi dah Ipul besok libur? Ipul besok kita mancing dah? Iya besok mancing Besok turun jaga siang Oh matanya kan? Ipul matanya merah Ini ikan keturunan Piranha Hmm Hmm Ipul matanya Ipul matanya